Mali biha min hajah, demikian kata-kata yang keluar dari mulut Tawus bin Kaisan ketika utusan itu mempersembahkan sebuah bingkisan hadiah dari sang penguasa yang memerintah negeri pada masa itu. Tawus menyuruh utusan itu untuk membawa kembali bingkisan yang dibawanya karena ia tidak mau menerimanya. Tawus bin Kaisan adalah seorang ulama tabi'in yang pernah bertemu dan belajar kepada 50 orang sahabat. Ia seorang ulama yang teguh pendirian dan kuat imannya. Bingkisan yang dibawa oleh utusan penguasa itu berupa 700 dinar uang emas, tidak kurang dari setengah kilogram beratnya. Mengapa Tawus menolak kebaikan orang kepadanya? Apakah Tawus tidak membutuhkan uang? Apakah ia telah membenci dunia? Tidak. Islam tidak mengajarkan ajaran seperti itu. Islam mengajarkan bahwa harta itu ialah prasarana utama bagi kesempurnaan beragama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik harta yang halal berada pada tangan seorang yang salih. Hadith Riwayat Al-Bukhari Di dalam kitab ada Bulmufrud. Jika demikian, mengapa hadiah itu ditolaknya? Apakah Islam mengajarkan untuk menolak kebaikan seseorang? Tidak. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Islam mengajarkan agar pemberian dan kebaikan orang itu jangan ditolak, sekalipun kita tidak membutuhkannya. Terimalah dan milikilah. Jika kita tidak membutuhkannya, sedekahkan kepada orang lain. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Umar Ibn Khattab RA. Tatkala ia menolak hadiah yang diberikan orang kepadanya. Beliau bersabda. Khudhu, fatamawalhu, awtasaddaqbihi. Terimalah ia, simpanlah untukmu atau kau sedekahkan kepada orang lain. Hadith Riwayat Muslim. Akan tetapi, tidak semua pemberian orang mesti diterima. Sekalipun berupa zakat, Rasulullah SAW pernah menolak hal serupa, sebab ternyata barangnya tidak halal. Barang itu diperoleh dengan cara yang haram, atau niatnya bukan karena Allah. Ketika Rasulullah SAW dijamu daging kambing oleh seorang perempuan, beliau menolak memakannya, karena ternyata daging yang dihidangkannya itu adalah daging yang diperoleh dengan cara haram, yaitu dengan hasil ghazab. Beliau melarang pula para sahabatnya untuk makan daging yang dihidangkan oleh perempuan tersebut. Rasulullah SAW pernah menolak zakat yang disampaikan fa'labah. Setelah Rasulullah SAW mengetahui bahwa sesungguhnya, fa'labah itu adalah seorang munafik. Ia bukan hendak benar-benar berzakat karena dorongan iman yang ada dalam dirinya, tetapi karena kenifakannya saja untuk menyembunyikan kekufurannya. Sehubungan dengan itu, dalam salah satu hadithnya, beliau SAW berdoa, Allahumma la taj'an lifajirin alaiya yadan, fayuhibbahu kalbi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang zalim mengutangkan budi atasku, sehingga aku mencintainya. Hadith riwayat Ad-Dailami dari Mu'an dan Abu Musa. Inilah alasam Qawus hingga menolak hadiah dari penguasa itu. Ia tidak suka berhutang budi kepada orang zalim. Sebab kebaikan yang diberikannya itu akan menumbuhkan rasa cinta, menyetujui perilakunya, dan menyumbat mulutnya, mengikat lidahnya sehingga tidak kuasa menegur, bernasihat, serta beramar ma'ruf, nahi munkar lagi. Rasulullah s.a.w. pun telah menolak tawaran yang hendak diberikan oleh Al-Walid ketika Al-Walid meminta beliau memilih harta, wanita, atau tahta, dengan maksud agar beliau berhenti dari kegiatan menablirkan risalah Allah s.w.t. Taus menyadari semua itu, maka ia pun arif terhadap apa yang dihadapinya. Itulah sebabnya ia berkeberatan untuk menerima hadiah tersebut. Ia tahu bahwa uang itu berasal dari sumber yang tidak halal atau syubhat. Pemberian penguasa tentu ada udang di balik batu, agar lidah Taus menjadi tumpul, mendiamkan segala kezuliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Atas dasar itulah, Taus menyatakan kepada utusan itu, ma'li biha min hajah. Bukan ia tidak butuh uang, bukan pula memusuhi duniawi atau harta kekayaan, tetapi ia menghindarkan diri dari akibat buruk yang mungkin dihadapi atau dideritanya. Sekalipun sudah jelas-jelas Taus menolak, tetapi utusan itu masih terus mencoba memaksakan agar mau menerima hadiah itu. Taus tetap berkeras hati, tidak mau menerimanya. Utusan pun bersikeras, ia tidak mau membawanya kembali, ia minta agar Taus tetap mau menerimanya. Akhirnya bingkisan itu dilemparkan oleh utusan tersebut ke suatu lubang yang terdapat di dalam rumah Taus. Kemudian barulah utusan itu pulang. Taus tidak mengambilnya, melainkan dibiarkan begitu saja. Dan ia tetap tejam lidah, bebas, tidak terikat. Yang hak tetap dikatakannya hak, dan yang batil tetap dikatakan batil. Tidak pernah berubah. Ia berjuang sebagai social control dan moral force. Ia tidak membiarkan setiap kezeliman berlangsung tanpa hambatan dan rintangan. Ia tidak dapat dipengaruhi orang atau terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Ia tetap teguh, tegap, dan sigap memandang ke depan dengan tabah. Tidak ada yang ditakutkannya sedikitpun. Ia berani karena benar. Sang penguasa mendengar serta melihat Taus tidak berubah keadaannya. Amar ma'ruf nahi mengkar tetap dijalankannya dengan penuh keberanian. Sang penguasa merasa heran. Ia bertanya-tanya, apakah gerangan sebabnya? Tidakkah hadiah yang dikirimkannya itu sudah memadai? Atau kurang keras tekanan dan ancaman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh karena itu, sang penguasa mengirim lagi seorang utusan. Utusan itu ditugaskan agar meminta Taus untuk mengembalikan uang yang pernah dihadiahkan kepadanya. Akan tetapi, langkah terkejutnya utusan itu sebab ketika diminta, Taus menjawab bahkan ia belum pernah menerimanya, apalagi menjamah dan membelanjakannya. Utusan itu merasa tidak yakin sebab utusan yang bertugas untuk menyampaikan dulu itu melaporkan bahwa bingkisan uang itu telah disampaikannya dengan baik. Tetapi Taus tetap membantah alasan itu. Utusan itu kembali pulang dan melaporkan hasilnya. Mendengar laporan itu, sang penguasa memanggil utusan terdahulu untuk menghadap kepadanya, kemudian memerintahkannya untuk mengambil sendiri uang tersebut. Maka utusan itu datang menghadap Taus. Ia bertanya, Dimanakah Tuhan simpan bingkisan yang dahulu saya berikan? Taus menjawab, Apakah kamu melihat aku menerima atau menjamahnya? Tidak, jawab utusan itu. Tidak saya lihat Tuhan memegangnya. Jika demikian jawabmu, dimana kau simpan? Taus balik bertanya. Saya lemparkan ke dalam lubang itu, jawab utusan. Ambillah olehmu sendiri, perintah Taus. Maka utusan itu pergi menuju lubang tersebut. Lubang itu ternyata sudah penuh dengan sarang laba-laba. Karena sudah lama, tak ada tangan manusia menjamah lubang itu. Ternyata ketika tangan utusan itu masuk ke dalam lubang tersebut, bingkisan uang itu masih ada. Masih utuh seperti semula. Tidak sedikit pun terjadi perubahan. Uangnya tak sekeping pun yang hilang. Demikianlah sekelumit kisah Taus bin Kaisan, seorang ulama yang berjihad di negeri Yemen. Ia tinggal di kampung Al-Jund. Merupakan seorang ulama yang tidak luluh hatinya karena kemilaunya emas dan perak. Ia tidak menyimpan imannya dalam kantong bajunya. Teguh dan tabah jiwanya dalam menghadapi setiap godaan dan ancaman. Ucapannya hampir senada dengan ucapan Ali bin Abi Talib yang pernah berkata pada uang yang menggodanya. Gherri-gherri Mali bikih haja Wahai harta haram Godalah yang lain Aku tidak membutuhkanmu.